Halo penonton di video ini saya akan share cara memakai snipping tool untuk screenshot di Windows langsung aja kita ketik pencarian dengan nama snipping tool ini ah snipping tool kita langsung klik new saya akan mencoba menangkap layarnya sedikit saja di bagian ini ya ini adalah hasil dari tangkapannya tapi belum bisa di sini bisa langsung diedit atau dikasih coret-coretan secara ini seperti ini misalkan secara hapusnya udah nah seperti itu dan jika ingin memakai frame ada di tool option oke nah ini frame atau list dari foto itu akan ada sesuaikan warna jika tidak ingin dikasih frame atau list hilangkan kontak centang seperti ini setelah ini baru klik file save as disini simpan bisa bentuk file ng jipeg atau give sini saya akan coba ehe simpan dengan png ya simpak saya close saya lihat di gambar ini adalah hasil gambar dari screenshot atau capture menggunakan aplikasi snipping tool bawaan dari Windows 10 terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya salam bahagia